Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya disini kita akan belajar tentang cara menggunakan cem skat untuk menggambar struktur suatu senyawa kimia nah disini terdapat tutur yang sangat banyak disini ada ada delete ada ini search for structure ada generate name for structure dan sebagainya nah disini disebelah kiri itu terdapat suatu unsur-unsur yang bisa kita gunakan saat kita membuat suatu struktur dari senyawa kimia nah disebelah kanan juga terdapat suatu struktur radikal nah disini misal teman-teman ingin membuat struktur namun namun di sebelah kiri ini tidak ada unsurnya nah kita bisa klik di tabel periodik ya disini kemudian juga teman-teman juga pengen membuat suatu senyawa radikal tapi tidak ada nah kita juga bisa klik di tabel of radikal kemudian setelah itu untuk membuat suatu struktur senyawa di dalam campscape ya teman-teman paling mudah itu tabnya itu berada di struktur bukan di draw nah tampilannya beda kan ini untuk draw ini untuk structure nah disini kita akan coba membuat rumus membuat struktur dari NaOH NaOH itu terdiri dari Na dan OH nah kita klik Na Na itu membentuk ion positif jadi Na plus kemudian untuk OH kita cukup mengklik unsur O nah bagaimana sih cara menghubungkan O dengan NH caranya yaitu kita klik tengah-tengah ini kemudian di drag ke kanan kiri ke bawah ke atas juga boleh setelah teman-teman mau klik kemana mau drag kemana nah disini kan strukturnya itu tidak lurus bagaimana sih caranya supaya dia itu simetris gitu ya caranya yaitu ini klik ini select or move kemudian kita block dan kita klik ini kita klik clean structure nah strukturnya itu disini ya garis punggungnya itu menjadi lurus kemudian untuk menghapus kita cukup klik delete delete kemudian klik disini delete nah kemudian disini juga dapat menamai suatu senyawa jika teman-teman ada suatu soal namun tidak bisa menjawabnya teman-teman bisa menggunakan timestamp untuk menjawab tentang tata nama suatu senyawa caranya bagaimana kita block lagi kemudian kita pilih generate name for structure klik nah disini langsung tertera nama dari senyawa yang kita buat disini juga bisa digunakan ketika teman-teman itu ada tugas kimia dan menggambarkan struktur sedangkan teman-teman itu apa ya males gitu ya males membuat struktur yang sangat kompleks nah disini terdapat suatu template untuk pembuatan struktur yang kompleks nah disini kita ulang lagi caranya klik template klik template kemudian template window nah disini terdapat banyak sekali struktur ada aromatik biskul dan sebagainya dan teman-teman itu bisa menggunakan ini untuk membuat struktur yang akan teman-teman buat contoh ya disini saya akan menggunakan karbohidrat sel ini 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 di klik cukup gitu cukup teman-teman klik dan klik di box nya itu kita coba lagi untuk senyawa aromatik kita klik naftal lain nah udah klik klik cantik nah untuk menyimpan file di timescate itu secara seperti biasa seperti kita menyimpan file biasa namun disini terdapat tiga kata save harus kalau misalkan dalam file biasa itu kita cukup klik save namun disini itu kita harus mengklik save all nah save all terus kita tentukan tempat untuk menyimpan file kita kemudian kita kasih nama kita kasih nama latihan 2 nah kemudian kita save sudah ya sekian dari saya semoga dapat bermanfaat memaaf apabila banyak kesalahan disini saya cukup belajar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati